Penanganan perkara kasus tangkap tangan yang terjadi di kantor Bupati Pesisir Selatan beberapa waktu lalu masih terus berlanjut. Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan memastikan perkara tersebut masih terus berjalan meskipun berkas masih berstatus P-19. Pasalnya sebelumnya berkas dikembalikan oleh kejaksaan kepada pihak kepolisian dan diserahkan kembali untuk dilengkapi. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan menyebutkan jika telah dilengkapi maka status akan dinaikkan menjadi P-21. Terkait tersangka sendiri kejaksaan menyebut saat ini terdapat 4 orang di mana 3 di antaranya adalah ASN dan 1 orang rekanan. Penyidik telah mengirimkan berkas perkara kepada kami, kepada kejaksaan dan setelah berkas perkara diterima kita teliti kelengkapan formulir dan materi berkas perkaraannya. Setelah tim Jaksa P-16 itu meneliti kelengkapan formulir dan material, ternyata masih belum lengkap berkasnya. Jadi tim Jaksa P-16 berkesimpulan memberikan sikap bahwa berkas yang belum lengkap. Sudah kita terbitkan P-18 dan P-19nya pertunjuknya. Untuk dilengkapi, apa-apa saja yang perlu dilengkapi dalam berkas perkara tersebut. Sudah kita kembalikan. Sudah berapa hal lagi? Sekitar bulan lalu, bulan November. Sebelumnya pada April lalu, polisi mengamankan 3 aparatur sipil negara atau ASN dan 1 kontraktor dalam operasi tangkap tangan di kantor Bupati Pesisir Selatan. Tiga orang ASN itu adalah RC, YD, dan RF serta seorang kontraktor berinisial J. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV.